Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Begal Yang kami hormati Orang tua wisudawan wisudawati SMK Negeri Tiga Kota Begal Yang berbahagia serta tamu undangan lainnya Marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur Hadirat Allah SWT atas segala limpah rahmat dan hidayahnya Sehingga Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 1 Juni 2013 SMK Negeri Tiga Tegal Mewisuda dan melepas Sebanyak 417 wisudawan wisudawati Dari 418 beserta ujian nasional Untuk itu kami ucapkan terima kasih Yang setinggi-tingginya Terutama kepada pihak pemerintah Kota Tegal Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Tegal Yang telah membantu Mempercepat akselerasi Perkembangan SMK Negeri Tiga Kota Tegal Sehingga menjadi SMK Yang ke depan menjadi sekolah berprestasi Alhamdulillah pada hari Rebu kemarin Sekolah kami telah di verifikasi oleh Direkturat Untuk menjadi sekolah berprestasi Dari 390 SMK se-Indonesia SMK Negeri Tiga Kota Tegal Masuk dalam nominasi 200 besar Untuk itu kami minta mohon doa restu Dari Bapak Ibu sekalian Yang ketiga kami ucapkan juga kepada Dunia Usaha, Dunia Industri Yang telah merekrut Dan membantu SMK Tiga Tegal Lulusan kami sudah terserap 62,47% ke dunia industri Selanjutnya kepada orang tua Siswa, wisudawan, wisudawati Kami ucapkan terima kasih Atas kepercayaannya Menyekolahkan Menitipkan putra-putri Bapak SMK Negeri Tiga Tegal Sehingga selama tiga tahun Kami latih Kami didik putra putri panjendengan Menjadi anak-anak yang berkarakter Kompeten dan mudah-mudahan Bisa bermanfaat Bagi dunia usaha Lingkungan dan masyarakat Serta bangsa dan negara Terakhir kepada para wisudawan dan wisudawati Kami ucapkan selamat Dan sukses Syukuri apa yang telah kalian Terima pada hari ini Dengan cara-cara yang baik Yang santun Kenulusan kalian baru tahap awal Kalian selanjutnya akan mengarungi Rimba luas yang penuh tantangan Dan penuh ancaman Untuk itu Dibutuhkan semangat Solidaritas Dedikasi Disiplin Dan komitmen Yang kuat pada diri kalian Itu saja yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Bagi kita semua Wabilahitopik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambutan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal Kepada Ibu Tokeranda Titi Andarwati Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh DPRD Kota Tegal Anak-anakku yang saya cintai dan pandakan Agama kita mewajibkan setiap individu Untuk mencari ilmu pengetahuan atau belajar Sebab belajar wajib hukumnya Bapak dan Ibu Beberapa waktu yang lalu Pengumuman ujian nasional Jenjang SMA, MA, dan SMK Diumumkan Bahwa Sesua terbaik Dalam perlian nilai ujian nasional SMK tahun pelajaran 2012-2013 Sekota Tegal Yaitu ada di SMK Negeri Tegal Tegal Dengan Nama Ananda Anindya Rizky Fauzi Dibungnya di sebelah mana Berkiri Mbak Ini Sesua SMK Negeri Tegal Yang nilai ujian nasional SMK Tertinggi Dengan nilai rata Rataan nilai akhir adalah 9,1 Kemudian Mata pelajaran matematikannya Adalah 10,00 Atau 10 Bapak dan Ibu Patut disyukuri pula Bahwa SMK Negeri Tegal Tegal Telah Menorehkan prestasi Baik di tingkat daerah Maupun nasional Bapak dan Ibu Dan anak-anak yang saya cintai Kita sadari sepenuhnya Bahwa dunia usaha dan industri Merupakan bagian yang sangat penting Dalam mendukung pemerintah Dalam mensejahterakan masyarakat Dan pengentasan pengangguran Saya mengajak dunia industri Bursa kerja khusus sekolah Asosiasi Bursa Kerja Indonesia Atau ABGI Dan semua elemen untuk saling bergandingan tangan Dalam menjembatani masyarakat Yang masih belum mendapatkan pekerjaan Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Wali Kota Tegal atau yang mewakili beserta staff dan jajarannya Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Tiga Tegal Bapak Ibu Guru beserta staff tata usaha serta jajaran bisnis SMK Negeri Tiga Tegal yang saya hormati pula Teman-temanku seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan Tak terasa 3 tahun sudah kami menjadi siswa di SMK Negeri Tiga Telah banyak kenangan yang telah kita torekkan selama kami menjadi siswa di SMK Tiga Sukadukanlah kami rasakan Banyak ilmu dan inspirasi yang kami dapatkan dari Bapak dan Ibu Guru serta binsis Yang sangat berguna bagi perkembangan karakter setiap siswa Bapak Ibu Guru yang saya cintai dan saya banggakan Joseph Jobert seorang filsuf dari Perancis pernah mengatakan Bahwa anak-anak lebih membutuhkan pamitan dibandingkan dengan kecaman Oleh karena itu kami berharap agar Bapak Ibu Guru tetap menjadi teladan yang baik untuk para siswa Para siswa membutuhkan sosok yang bisa mengayomi dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan perhatian Apa yang kita cita-citakan Mari kita segera bangun rencana Apa yang harus kita lakukan setelah ini Buatlah target kita masing-masing Untuk mencapai masa depan yang gemilang So let's gain sukses Mari kita berhasil dari kekuatan agama Pengetahuan dan keahlian Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila ada salah kata Wabillahi taufik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Berlepasan wisu doa Dua putera puteriku Hari ini adalah punca kebersamaan kita Untuk saling memacu Memandu Dan menyongsong masa depan Yang lebih cerah Terima kasih 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 Janji Wisudawan, kami, Wisudawan SMK Negeri 3 Tegal, berjanji, satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dua, setiap kebadan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tiga, dengan kesungguhan hati, meningkatkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk mencapai kemampuan yang lebih tinggi. Empat, menjaga kesatuan dan persatuan, serta komunikasi antar alumni dan sekolah. Lima, senang kiasa menjujung tinggi, kehormatan, kejujuran, kebenaran, dan nama baik Alma Mater. Tuhan, ciptakan bunga yang begitu laru, seperti halnya engkau burung. Yang telah memberikan garuman pada hari-hari kami, selamat kami.